Oke, sekarang aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus Karena 19.45 Ya, karena Karena berdekatan dengan event itu, Veda bisa naik podium Bagus banget Rookie lagi Red Bull Rookie Cup Red Bull Rookie Cup dan Rookie lagi Karena dia pertama kali, kan ada yang ikut 2 tahun juga Jadi, dia tuh gak ada pengalaman sama sekali Tetapi, menurut saya kemarin dia di race 2 luar biasa Sampai bisa naik podium Itu sesuatu yang fantastis sebetulnya Kenapa? Karena aku udah punya prediksi dari dulu Waktu dia juara di ATC Iya, dia itu udah keliatan banget Dominan Dominan Bahwa dia setiap weekend Hampir menang semua race Kecuali yang jatuh atau yang gak beruntung Tapi udah keliatan banget bahwa dia Adalah anak emas Indonesia memang Menurut saya Asal jangan di overexposure ya? Banyak sekali anak-anak Indonesia pernah lewat Sampai ke Moto2 Sampai ke Moto3 Tapi aku dari dulu selalu bilang apa? Bahwa arus star dari kelas bawah Untuk sampai bisa challenge Moto3, Moto2, dan MotoGP Karena kalau langsung loncat di kelas tersebut Kan belum siap Pengalaman belum ada Belum ada Karena disitu adalah pembalap yang paling bagus di dunia Kita start dari Moto3 Moto3 tuh semuanya tuh udah pernah juara sesuatu yang penting sebelum naik ke Moto3 Jarang sekali orang tiba-tiba turun di Moto3 dan langsung juara Bener gak? Mereka datang dari Red Bull Rukis Cup Atau dari CEV Atau dari Asian Talent Cup Seperti beda Feta itu adalah orang Indonesia yang pertama Yang ikuti Semua Jalannya yang seharusnya Karena dia mudah sekali Karena dia gak punya kesempatan lain Selain Rukis Cup Karena dia udah juara Talent Cup Dia harus naik Karena kan umur Faktur umur Sekarang kan ada perturuan umur Gak bisa juga langsung ke MotoGP Eh sorry Ke Moto3 Kalau umurnya gak 18 tahun Atau dia pernah juara Di Rukis Red Bull Atau di CEV Jadi kan dia harus ikuti jalan yang benar Dan ini adalah anak yang satu-satunya Harapan besar untuk Indonesia Supaya satu hari dia bisa ada di MotoGP Karena ini adalah jalanan yang seharusnya dikuti Karena selama ini mereka pada tembak langsung Kanan kiri atas bawah ya Betul Makanya gak maksimal ya Makanya aku pengen sekali hari ini Apa namanya Bicara dan cerita tentang Aku punya pikiran ya Bahwa beda ini memang Pembalap kuat Beda ini memang Pembalap dengan mental yang lagi fokus banget Untuk tujuannya Tujuannya itu adalah MotoGP Tapi untuk sampai ke sana Harus lewati beberapa Kelas Kelas Ya gak bisa langsung Jadi Pesan saya Untuk dia Adalah Santai Tenang Usahakan untuk menang Semua kategori di bawah Sebelum Benar-benar Explore MotoGP dunia Dan Nati Dijen juga Jangan ngegangguin dia juga ya Betul Itu dia Saya rasa Apa anak ini memang Di Apa namanya Lagi diikuti sama Honda Indonesia juga Supaya dia benar-benar Punya jalanan fokus Sampai Tujuannya Dan juga Bicara Honda Saya ucapin selamat Untuk Takanakagami Menjadi satu-satunya Pembalap motor Jepang Yang mendapat kemoin Mbak Dia juga menang Juara Juara dunia Motor Japan Siapa? Oh iya Takanakagami Old Japan Cup Old Japan Cup Ya kan dia nomor satu Kemaren kan Oke Kita bicara dulu Tentang MotoGP Red Bull Ring Austria Dimana kita lihat bahwa Di kelas Moto3 David Alonso lagi Juara Di kelas Moto2 Finally Celestino Vietti Bisa juara lagi Setelah digeser Setelah digeser Karena Tim Haki Ajo ambil Bayer Colin Bayer Sayang sekali Tapi nanti kita bahas Di Moto2 ini Dan Di MotoGP Sekali lagi Dua kali lagi Tiga kali lagi Di Red Bull Ring Mr. Francesco Peco banyak ya Jadi Back to back Ya sama juga Jangan lupa Di lima race terakhir Dia udah tiga kali Full win Di sprint Dan di race Back to back Di Asen Di Barcelona Eh sorry Di Mugello Dan sekarang di Red Bull Ring Kita harus Sangka topi Bro Sebenarnya Oke lah dia punya Motor yang luar biasa Oke lah dia punya Tim yang luar biasa Per pengalaman Dan segala macam Kamu mau bilang apa Juga Faktor Faktor tersebut Seperti tim Seperti motor Seperti keluarga Iya Udah cocok Itu Itu adalah Faktor yang Pembalap dapat Kalau dia memang hebat Dan Peco Memang hebat Dari Moto3 Dari Moto2 Jadi juara dunia Dua kali juara dunia Di MotoGP Kemungkinan besar Tahun ini juga Juara dunia Kenapa saya bilang begitu Karena Dia punya Dia udah Udah punya Status Mental Yang Sangat-sangat Kuat sekali Dia gak takut Sama siapapun Dia juga Berlawan dengan Martin Dengan bijaksana sekali Selalu Sekarang dia itu Kalau gak dapat Pole position Start dari front row Pasti Di start Dia langsung Fight kembali Sampai dia Mau maksa Di depan Karena kan Seperti kemarin Staten Martin Yang di depan Itu pasti Apa namanya 90% Kemungkinan Dia jadi juara Reis Karena faktor Temperature Atau pressure Band depan Naik Karena terlalu dekat Meskipun Ada seorang Namanya Amar market Bisa lewatin 10 orang Kemarin Tapi ya Ini nanti Kita cerita Tentang dia Tapi Peco Ini luar biasa Startnya itu Kemarin Aku dengerin Wawancara Dari Kepada Kepada Valentino Rossi Dan saya Sangat setuju Kan dia ada kemarin Di Red Bull Ring Dia bilang Peco itu adalah Pembalap yang sempurna Sekarang ini Sama kayak Verstappen Karena pembalap yang bisa Start dengan sempurna Itu adalah Kualitas Kualitas yang Yang Cuman Sanjuara Atau Benar-benar Champion punya Jadi Peco itu Startnya Selalu luar biasa Kalau Meskipun Di tikungan pertama Dia ada di Urutan 2 Di lap yang tersebut Dia juga Teknik Untuk Supaya Bisa Overtake Dan kalau Dia Overtake Dia langsung Overtake Kembali Dia bisa Gap Dan gap Tersebut Dia bisa Kontrol Kalau Misalnya Martin Lagi mau Dekat Atau Siapapun Dia Di belakang Lagi mau Dekat Karena Seperti kemarin Dia coba Mapping yang berbeda Dia lihat Dengan mapping yang berbeda Itu sebetulnya Kurang Jadi dia balik lagi Ke map yang Utama Artinya apa? Dia masih Bisa main bro Dia masih punya Di dalam kantong Berapa Tentu Artinya Dia bisa mainin Oh Lu lagi dekatin Oke Di lap berikutnya Aku jauhin lagi Kamu dekatin Aku jauhin Ya Artinya apa? Dia Sangat In Kontrol Dan Untuk itu Kita harus Angkat topi Dan dia Jarang sekali Salah Kalau dulu Atau Championship Sebelumnya Dia bikin Kesalahan Karena mungkin Juga motor Yang lebih susah Jangan lupa Kita bilang bahwa Gapnya antara GP23 sama GP24 memang ada Dan kelihatan Sekarang Ya Kalau awal Season Mungkin GP23 lebih siap Karena udah Memang Udah matang Kan GP24 ini Perlu Didevelop Sampai sekarang Ini gapnya Kelihatan banget Tapi jangan salah Peco dan Martin Dengan GP23 Masih bisa Fighting untuk Championship Sampai jadi Juara dunia Peco Berarti di motor itu Dia juga Pegang Jadi kita harus Angkat topi Harus angkat topi Gak boleh malu Harus sportif Dengan Sekarang ini Memang Untuk seorang Martin aja Yang sangat Explosif Sulit sekali Untuk lawan Peco Kalau kita dulu Lihat bahwa Martin pasti Di sprint race Benominasi Di sprint race Dia selalu Di depan Sekarang ini Bro Di sprint race Pula Peco Banyaya Itu kasih tau Kepada Kirim pesan Kepada seluruh Pak Padok Dimana Di sprint saya Kalau mau Saya juga bisa Di sprint saya Juga bisa Berdominasi Di sprint saya Juga bisa Liding Di sprint saya Juga bisa Back to back Victory Dan kemarin Cara dia Membawa motor Di sprint Atau di main race Sebetulnya Sama aja Sama-sama Konservatif Konservatif Tapi konservatif Dalam artinya Bahwa dia udah tau Dengan itu cukup Untuk menang Tanpa ambil risiko Dan itu Mental itu Mendapat Cuan san juara Karena orang Oh gampang lah Motornya lah Inilah Ya bener lah Semuanya itu Tapi kalau mental Gak ada disitu Kalau mental Gak sesempurna itu Kalau gak sesfokus itu Kalau gak ses calm dia Ya Gak bisa Gak kemana-mana Dan satu faktor Penting sekali Untuk peko Yang saya Perhatikan Setiap race Dia tuh Jadi Sangat satu Sama gabar ini Insinyurnya dia Dia jadi Sangat satu Sama tim dia sendiri Sama Tardosi Sama Gigi Delinya Dia tuh udah Kayak keluarga Mereka tuh Dia itu salah Atau gak salah Bagus atau gak bagus Apa namanya Mereka selalu rangku dia Selalu sayang Sama dia Dan selain itu Keluarga selalu ikut Ada pacarnya Ada adiknya Ada mamanya Ada patahnya Ada semuanya Artinya Artinya apa ini Artinya bahwa Tim tersebut Suasana tersebut Itu bikin peko apa Nyaman sekali Ini yang sebenarnya Udah hilang di Pramak Betul sekali Ketika statement Yang dibilang oleh Dominicali Dia bilang Aku gak mau di Pramak lagi Mesin depan Itu berubah semuanya Katanya ya Ya betul Betul sekali Saya Saya Kalau sekarang Mau dibilang Bahwa kalau misalnya dulu Peko masih bikin banyak kesalahan Atau terlalu maksa Untuk menang Atau dia itu gak bisa Kontrol diri Kadang-kadang Karena hover Riding Itu hilang semua Sekarang ini Dia itu dengan bijaksana Dia itu dengan 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 super power Bisa turun di race Dan bisa Mengatur semuanya Sesuai dengan kemauan dia sendiri Kalau pembalap Dapat status itu Mental status itu Unbeatable bro Jadi kalau saya bilang Ini back to back to back Victory Di tempat yang sama Dia Udah tujuh kali Menang di main race Tahun ini Dia udah Dua puluh lima kali Menang di MotoGP Dia udah di kelas main sementara Dengan pembalap yang paling Sukses Dia itu udah Udah sama Dua puluh lima victory Dengan Sama dengan Kevich Vance Di posisi nomor sepuluh Itu sesuai Oke lah Kalau sekarang mungkin Lebih gampang Karena lebih banyak race Tapi ya Tetap aja Peko itu dapat Dalam waktunya Cukup Singkat Singkat Cukup singkat Cukup singkat Jangan salah Karena kan dia kan Muncul MotoGP 2019 Iya Dia sekarang kan Cuman beberapa tahun Dia udah dapat Dua puluh lima kali Menang Jadi Jadi menurut saya Kita harus Harus Analisa data ini Gak boleh cuman Asal bicara doang Asal Apa nah Comment aja Atau mengkritis dia Mau mengkritis apa lagi Kalau Peko itu bisa dibilang Right person In the right bike In the right moment In the right era Betul Perfekt Dan sekarang ini juga Super power Ducati Iya Urutan satu Dua Tiga Empat Kemarin di main race Itu Ducati semua Ya di sprint race juga Satu Dua Tiga Tiga kan Alex Tapi di main race Udah delapan kali Berturut-turut Ada tiga Ducati Di podium Kalau Aku kasih data Kalau Weekend depan Satu dua tiga Di main race Ducati lagi Dia udah beat Rekord Honda Dari kelas Dari waktu MotoGP Star sampai 500 sampai MotoGP Ya Jadi itu sesuatu banget Untuk Untuk Ducati Ya sesuatu sekali ya Itu 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 Pokoknya itu Itu Udah susah Udah Udah gimana dia Bisa dibilang Peko itu Ada di momen yang tepat Motor yang tepat Tim yang tepat Brand yang tepat Zaman yang tepat Gitu loh Iya betul Kebalikkan dari seorang Pedrosa atau Dovi Yang ada di zaman yang salah Betul Itu Dan satu lagi Yang bisa dibilang bahwa Kemungkinan besar Apa namanya Tahun ini juga Peko jadi juara dunia lagi Jadi back to back to back Karena Juara dunia Karena Ducati sendiri Agak keberatan Kalau yang jadi juara dunia itu Motor nomor satu Pindah ke pabrikan lain Iya tapi satu ya bro Aku lihat bahwa mereka cukup sportif Masih cukup sportif Kalau motornya Apa bedanya antara Peko Ada yang saya bikin disini ya Aku tulis selalu Dan siapin semuanya selalu ya Sekarang karena Aku perlu ingat poin-poin yang saya sendiri Ditulis karena Udah faktor Gak mau langsung Seperti dulu ya langsung Apa bedanya antara Banyaya sama Martin Itu Banyaya adalah Itu pembalap yang sangat serius Dan Kalm Kalm Selalu ada Kalau perlu ada Dia gentleman Dan selain itu Bijaksana sekali Nah itu yang bikin Peko Kali ini Strong banget Dan dia jangan lupa Bukan Pembalap yang lemot Atau Kurang agresif Dia agresif sekali bro Di start Lihat aja Di overtake sama Martin Di overtake kembali Langsung Pokoknya Kalau Peko mau di depan Dia di depan Apa bedanya antara tahun ini Dan tahun-tahun sebelumnya Dia gak salah Kalau mau di depan Ya di depan Tanpa bikin kesalahan Kalau Martin apa? Kalau Martin mungkin Lebih eksplosif Kalau Martin Dilihat itu lebih Panas Karena apa? Dia late braking Meskipun Peko Banyaya Sedikit lebih late brake Dari dibanding Martin Peko Banyaya Dia yang baik Late breaker Tapi Peko lebih Rapi dan smooth Kalau kamu lihat Martin membawa motor Itu eksplosif sekali Dia tuh kalau punya Seperti kemarin Dapat pole position Dia kalau punya One lap Full throttle Itu Hampir unbeatable Dia dapat pecah rekor track Dia kemarin Menurut saya Dapat nilai Yang tinggi sekali juga Dia tuh Lakukan race Yang sangat bijaksana Dia pula gak bikin kesalahan Dia tahu bahwa Di sprint race gak bisa Dia meskipun Martin jatuh Dan dia dapat posisi dua Tapi Dia itu Disitu Dia itu Udah bisa kontrol diri Kalau sekarang ini Aku gak bisa fight Kalau sekarang ini Aku gak bisa lewat Ya makanya Kalau sekarang ini Aku gak bisa lewat Ya Aku tunggu Race berikut ya Meskipun ya Ada cederanya sedikit Karena dia Jatuh di kamar mandi Dan Apa namanya Ada Luka Tetapi dia Sangat Sangat Honest ya Kemarin ya Dia bilang bahwa Wah kalau waktu di race Ini gak ganggu sama sekali Sebetulnya sih Aku juga kalah Bukan gara-gara cedera Aku kalah Karena memang Peko lebih bagus Daripada saya Tapi itu bijaksana Martin yang tahun lalu Tahun lalu aja Kalau lihat Peko di depan Atau lihat Dia udah Gak bisa mikir lagi Dia udah Berantakan semua Sampai dia bisa Pokoknya Atau kalau Lidin di depan Udah 10 sekund Jatuh malah Atau mau Ingat kan Kayak di Ya Jadi Jadi yang Martin Makanya ini Saya bilang bahwa Championship ini Akan selesai Di Valencia Sama kayak Seperti tahun lalu Karena Dimana dan kapan Martin akan bisa Ambil kesempatan Seperti nanti Race berikutnya Bukan weekend ini Tapi weekend lagi Di Aragon Dimana itu adalah Apa namanya Track dia Track Spanyol Dimana disitu Dia harus coba Apa namanya Balas dendam Dan coba juga Menang sprint Saya yakin bahwa Ini adalah Championship yang Akan Lanjut Dan akan Setiap weekend Akan ada Pergantian Pergantian Poinnya Karena Coba kamu Bayangin aja Seorang Martin Dimana Kita udah pernah Bahas ini ya Dimana juga Dibuang sama Team Factory Dimana dia Ambil keputusan Untuk join Team Factory Dimana dia Gak tau motornya juga Gak pernah coba Dimana dia Apa namanya Jadi frustasi Pastilah Untuk semuanya Tapi kan Setiap kali dia Harus turun Setiap kali dia Apa namanya Race Dia selalu berprestasi Tanpa bikin kesalahan Yang kesalahan-kesalahan Yang bikin dia Kehilangan Championship Tahun lalu Jadi makanya Ini aku akan Menarik sekali Kenapa saya bicara Antara mereka berdua Meskipun saya Percaya lagi Karena Percaya bahwa Peko bisa jadi Juara dunia lagi Karena Apa namanya Yang lainnya Udah kejauhan bro Seperti Kemarin Enea Bastian ini Kalau kita bicara Enea Bastian ini Kemarin ya Dia bro Race yang Dia gak pernah ketemu Setupnya Dari hari Jumat Dia struggle sekali Untuk masuk 10 besar Di kualifikasi juga P7 Waktu di Spring race Juga Yalah Dia P4 Betul Jadi Di main race Dia selesai ketiga Karena Apa namanya Ya udah Di posisi itu Karena mark startnya jelek Udah jauh dari yang belakang Udah jauh dari yang depan Ya disitu aja Tapi kalau Pembalap yang punya JP24 Di factory Di main race Dimana datang dari Silverstone Dimana dia Back to back Victory Aku Berespektasi Sekali Yang ngegas di belakang Di ujung belakang Tapi kemarin aja juga Di babak kedua race Itu gak bisa balik Gak bisa Malah hampir ke Susumat Iya Jadi artinya apa Jadi artinya bahwa Peko dan Martin ini Ada kelas berbeda Peko yang Martin ini Kalau mau hilang Kalau mau menang Itu memang Kalau Kalau Enea menang Itu Faktor Ya weekend itu Weekend berikutnya Bisa turun lagi Masuknya konsistensi Dari Enea ini Gak ada Ya Meskipun saya Kasih nilai yang bagus Untuk race kemarin Karena dia itu Sekarang di championship ini Adalah di posisi nomor tiga Dia jauhin mark lagi Dan Dan Apapun yang kamu mau bilang Tapi tahun ini Dia dapat JP24 Dia tahun ini Dapat team factory Dia tahun ini Dapat full support Dia tahun ini Orang Orang gak berharap Kita juga gak berharap Enea itu di papan atas Kita berharapnya Enea itu Menjadi Contender juara dunia Kalau sekarang Dengan 61 nilai Jauh dari Meski banyak Tapi menurut saya Untuk jadi juara dunia Itu gak mudah Dan kalau kamu tanya Soal Enea Ya aku Sedikit kecewa Karena Espektasi saya Karena kita tahu dia Dan talenta dia Espektasi saya Bahwa dia ada Di situ weekend ini Espektasi saya Dia Di babak kedua Bisa naik lagi Tapi Tapi gak bisa Dia banyak komplain Soal motornya Bahwa dia gak bisa Berhenti gak bisa stop motor Untuk masuk ke tinggung Sama komplain yang tahun lalu Ya tetapi kan Yang di depan kamu Punya motor yang sama Dan mereka bisa Lakukan itu Apalagi dengan Ducati Kamu bisa baca Data semua orang lainnya Jadi Ya ini Sekarang saya mau bicara Soal Seorang Yang dimana Saya harus klarifikasi Sesuatu disini Aku pernah Manusia Manusia itu Itu namanya manusia Itu bisa salah Dan Kalau Gentleman Atau manusia yang salah Yang paling susah apa Ya Akuin bahwa salah Itu paling susah Karena alasannya Bisa dicari banyak Alasan Oh itu tanya Pada saya Enggak Alasannya kan bisa banyak Tapi aku gak cari alasan Aku bilang Karena banyak sekali Yang Terakhir ini Attack saya ya Di social media Dimana aku Tahun lalu Bikin statement Statement saya Adalah Bahwa Kalau Mark Marquez Pindah ke tim Grezini Atau kalau Mark Marquez Membawa Ducati Meskipun GP23 Dia akan Langsung Bisa jadi juara dunia Aku bikin Statement tersebut Ya Tapi ternyata Espektasi saya Terlalu tinggi Karena ada banyak faktor Walaupun belum tertutup Iya belum tertutup Tapi ada banyak faktor Yang saya Satunya Aku mikir bahwa Mark Adalah Mark Yang Sebelum Cedera Tapi Aku lupa juga Bahwa Mark itu Melewat Banyak masalah Sesudah cedera itu Lama sekali Baliknya Waktu dia bisa balik Dengan Baunya belum Sempurna Dia dapat motor Yang gak seperti Gak sesuai Motor yang Dia tinggal Sebelum Erez Tahun 2020 Dia itu Struggle Di banyak Sampai dia harus Tinggalin Honda Dan Tapi aku lupa Bahwa dia juga Meskipun Dia itu Adalah talenta Yang sangat luar biasa Ya Aku sangat Confidence Karena saya tahu Dia talenta luar biasa Tapi dia baru Sepuluh Atau sebelas Atau dua belas Race Atau dua belas Kali dia baru Naikin motor ini Belum pegang 100% Apalagi sekarang Gapnya Antara GP23 Sampai GP23 Mulai kelihatan Mulai kelihatan Kalau manusia Karena saya bukan Tuhan Bikin kesalahan Ya aku Akuin Kan Saya minta maaf Ya Aku bikin kesalahan Tetapi Aku tuh karena bukan Tuhan Boleh dong saya bikin Prediksi sendiri Gak salah dong Boleh saya ambil Keputusan apapun Di hidup saya Keputusan tersebut Atau statement yang saya lakukan Itu bisa benar Atau bisa salah Kalau benar Pasti dipuji orang Kalau salah Pasti Disalahin orang Tapi yang paling penting Ambil keputusan Atau lakukan sesuatu Untuk maju Kalau cuman Kamu duduk Tungguin kesalahan orang Tanpa gerak apapun Dan kalau benar Dipuji Kalau salah Disalahin Nah itu kerjaan yang gampang sekali Tapi apa bro Orang kayak begitu Gak akan bisa sukses di hidup Karena gak pernah Ambil risiko Jadi Apakah kalian Seperti orang tersebut Atau Oh kalian Adalah orang yang Ambil keputusan Mau salah Mau benar Kalau salah Belajar Dan Kemungkinan besar Gak salah dua kali Tapi kalau kamu Gak gerak sama sekali Gak bisa maju kemana-mana Aku minta maaf Aku bikin statement yang salah Tau gak Aku bikin taruhan sama teman Kalau saya Kala Seperti apa namanya Saya bilang bahwa Amar market juana dunia Dia boleh pegang Semua pembalapian lain Ini orang Indonesia Teman saya Satu orang Main enduro sama saya Dia pegang Pekobanyaaya Dia akan menang Taruhan ini Dan taruhannya apa Aku harus Berikan Sesuatu yang Akan Menurut orang Mungkin bikin malu Tapi karena saya Kala Aku akan lakukan hal itu Itu artinya apa Aku harus bersihin Sepatu bus Bus balapan dia Dan dimasukin Di instagram Di social Aku akan lakukan itu Karena aku berani Ambil Statement Berani ambil Keputusan Tapi berani juga Apa Sportif Dan gentleman Ambil Akan Juga lakukan Yang harus dilakukan Ya Oke guys Jadi Jadi intinya Gak ada yang bisa Ngalahin Lorenzo Savadori Dia balapan lagi loh Oke Kalau kita bahas lagi Soal Mark kemarin Menurut saya akan Saya sangat kecewa Waktu di sprint race Meskipun saya mengerti Bahwa dia udah Tujuannya dia Dia udah tau sendiri Bahwa gak bisa jadi juara dunia Dia lagi siapin diri Untuk Tahun depannya Tapi tujuannya apa Adalah Tujuannya dia apa Adalah Menang race Karena kalau dia gak menang race Tahun ini kan Dia kan Stres Bisa jadi stres bro Ya Meskipun Mark itu Punya mentalitas Di atas Rata-rata Gini Dia itu Kemarin di sprint race Udah mendekatin Peco Dia udah Kamu tau lah Dia tuh adalah orang Yang seperti Enea Bastian ini Dia pinter sekali Untuk memanaj ban Dan dia itu Waktunya Waktu lagi dekatin Peco Itu crazy Faster and faster Sampai dia jatuh Tapi Karena kan Masalahnya GP23 ini Adalah apa Masalahnya adalah Lebih berat di belakang Arus di Belok Dengan Belakang Kalau GP22 Yang dulu Itu bagian Misalnya Dulu Luca Marini Bezzecki Alex Martez Fabio Di Gian Antonio Pembalap dengan GP22 Semuanya Tahun lalu bisa Bisa Menang race Sampai Marco Bezzecki Bisa Tiga besar Di classmen sementar Ayr Town Masa tiba-tiba Marco Bezzecki Jadi seperti sekarang Karena seperti Enea Bastian ini Mereka punya Kesulitan dengan GP23 Peco banyak Dia wawancara Kemarin Dan dia itu Kasih tau sempurna Kalau GP23 Itu adalah motornya Yang sangat sulit Sangat-sangat sulit Dia bilang Dibanding GP22 Kalau saya harus Pilih balap Di tahun 23 Aku minta motor GP22 Karena yang paling gampang Yang paling nyaman Di bawah Ya tapi kan Gak bisa Jadi Yang GP24 ini Adalah Motornya yang sempurna Yang ambil Yang paling bagus Dari GP22 Dan yang paling bagus Dari GP23 Di kombinasi bersama Dan sekarang ini Di point ini Di championship sekarang ini Ini adalah motor yang Sangat enak dipakai Sangat sempurna Ya Itu dijelaskan sekali Sama Peco Dan selain itu Peco punya pengalaman Di motor itu Yang luar biasa Karena dia dari moto itu Naik ke MotoGP Gak pernah Bukan berarti Aku rendahin Peco Tidak Karena di tahun 2023 Dengan GP23 Dia jadi juara dunia Tapi Mark kemarin Bikin kesalahan lagi Untuk sementara Kalau kamu Faitu untuk championship Udah di posisi Nomor 2 Ya udah Karena Martin Bikin kesalahan Karena Martin Lebar Dan Martin Masuk lagi Tapi Martin aja Gak bisa kejar Mark Karena Mark lagi kejar Peco Tapi Mark jatuh Orang juga Mengkritis saya Kemarin banyak sekali Karena bilang Oh tuh liatah Itu Mark itu Gak hormatin sponsor Motornya dia usahakan Dia bukan tinggalin motor Dan jalan kaki Ke padok Jangan salah loh Dia lari Dia angkat motor Sampai dia sebetulnya Bikin sesuatu Yang sangat bahaya Dan saya gak setuju Seharusnya dikasih penalti Karena dia lawan arah Lihat gak Waktu diorang lawan arah Itu namanya Itu boleh cuman Karena san legenda Mark Mark Atau Valentino Rossi Mungkin bisa lakukan gak begitu Kalau orang lagi Lakukan gak begitu Pasti Dikasih black flag Gak tau apa ya Karena itu gak boleh Lawan arah Itu sangat bahaya Motor datang men Kamu lawan arah Itu artinya apa Dia usahakan Keras sekali Untuk menyalahkan motor Untuk selesaiin race Tapi mungkin Kemungkinan besar Motornya adalah di kondisi Benar-benar Terlalu parah Karena waktu Michele Mazini Ya Sport director Tim Grezini Di wawancara Kenapa marka gak lanjut Karena motornya gak bisa Dilanjutin Karena sangat bahaya Ada yang bagian rusak Yang gak bisa Dilanjutin Nanti aku kasih contohnya Sama Pedro Acosta Yang dia lakukan Dia tiga kali jatuh Satu kali jatuh Lanjutin Dan jatuh lagi Itu sangat bahaya Jadi Dia usahakan Ya kalau kalian Jangan cuma ambil Kata-kata aku Tanpa Cari tahu Ya aku itu Selalu cari tahu Kalau pembalap kecewa Dan balik Karena dia udah tahu Gak mungkin dapat poin Gak mungkin Saya perlu kejar lagi Mendingan aku Siap-siap untuk race berikutnya Daripada pembalap Yang saya hormatin dari mark Itu dia selalu usaha Aku gak suka pembalap siapapun Selain Peko Selain Martin Selain siapapun yang terjadi Mau juga Salvadori Kalau jatuh Dan gak peduli lagi Yang memotor Itu cuman Pendapat dari Seorang komentator Boleh aku salah Tapi Tolong kalau Kalau Juga serang saya Dengan kata-kata yang sopan Jangan Bawa kata-kata yang Udah Udah gak Udah gak Udah gak Sopan sama sekali Bilang aja Aku salah ya Aku Gak bisa salah Gimana Kalau memenya motor Kadang-kadang kerap Di superbike Sering terjadi Motor udah jatuh Dipaksa jalan Akhirnya Poholi kemana-mana Betul Red flag Contohnya Gak kehitung sih Terus Tapi kalau kita Juga analisa lagi Aku pernah lihat Mark memang kejar Kemenangan Dia akan bisa menang Kalau ada weekend yang sempurna Hujan Enggak weekend yang sempurna Artinya dia gak pernah jatuh Kemarin aja Di sprint jatuh Waktu di race Segala macem Terjadi Aku mau satu-satu Kami bilang Alasannya banyak Ini komplok Ini dari pihak Ini juga ya Saya marah dari pihak-pihak Fansnya Mark Dibilangin Bahwa ini Apa namanya Diatur semuanya Supaya Mark Punya masalah di race Ini adalah Karena dia punya masalah Memang kan Masalahnya kan banyak No more Yang pertama Masalah pertama adalah Pentil Ya pentilnya itu Ini kan Ban itu gak pakai ban dalam Ini adalah tubeless Artinya apa Juga pentilnya itu Kalau rusak Dia langsung di Pentilnya itu Langsung keluar dari Felik Iya Felik ya Langsung Kalau rusak Yang harus diganti Satu ban Semuanya Felk Felknya ya Baannya dicopot Karena cuma tinggal satu Dipasang lagi di felk yang baru Apa yang terjadi Pasti dingin Kenapa dingin Karena gak bisa Gak bisa ditutupin Biasanya kan Guys Kalau kalian lihat Tire warmer Di starting grid Itu tower warmer Itu memang ada di starting grid Tapi bukan baru dipasang Di starting grid Udah dari pit Udah dari pit dipasang Di lepaks Waktu masuk Waktu stop di Di grid Dipasangkan bali Supaya temperaturnya Apa namanya Sesuai Dengan seharusnya Ini mark itu Gak bisa pasang dipit Karena ada masalah Dia udah langsung Pasti dia langsung Kemikir Karena pembalap itu kan Semua kayak begini Kan gak mikir Kenapa Artinya apa Waktu dia start Pasti banyak gak Temperaturnya Dan pressure Gak sesuai dengan seharusnya Dan selain itu Masalah hold shot Itu kesalahan dia juga Ya Tapi gini guys Aku kasih tau Gimana caranya Bisa engage Hold shot device Hold shot device ada dua Ada bagian depan Bagian belakang Ada bagian belakang Oke Kalau kalian lihat Waktu pembalap baru Datang dari Siding lab Waktu mau Masih punya speed Dia akan ram Dia stop Dia ram keras banget Kenapa Sebelum dia ram Dia ada valve Besar Dia muter dulu Ya Itu akan ngonci Untuk kunci Untuk kunci Terus baru ram Kalau ram Dia harus turun Sampai beberapa banyak Suspensi depan Turun banget Karena Harus dalam banget Baru dia Engage Klak Klak kunci Kunci Abis dia kunci Dia harus hati-hati Dengan rem Berdepan Harus Boleh rem Tapi pelan-pelan Karena kalau rem Lebih daripada seharusnya Dia langsung Kebuka Oke Waktu yang depan Dan bagian depan Engage Dia akan engage Yang belakang Tapi yang belakang Lebih gampang Karena ada Tombol Tombol di belakang Di jempol kiri Iya Di pencet Dan dia dengan Beratnya pembalap Langsung turun Jadi bagian depan Turun Bagian belakang Turun Dia jadi kayak dragster Startnya pasti Sempurna Mark kemarin Yang depan Engage Dia gak turunin Yang di belakang juga Dia masih fokus Dengan masalah Pentilnya Dan banyak Pressure belum ada Startnya jelek banget Karena kalau dibanding Start sama Dragster Sama Motor masih tinggi Sekarang udah gak bisa lawan Gak bisa lawan Sudah punya masalah Dengan Morbidele Karena mau Tapi itu Itu reseksi Itu gak ada masalah Morbidele sendiri Dia bilang Aku gak punya space lain Aku memang Tabrak Mark Tapi Mark juga gak punya space lain Jadi Dua-duanya gak komplain Sebetulnya Dan untung juga Di review sama Steward Panel Dan ngambil keputusan apapun Karena memang Gak harus ambil keputusan apapun Ya Dan dia dari posisi ketiga Starting line Dia turun ke posisi 13 Sempat 14 Dia gak langsung Bisa nyusul Satu-satu Kenapa? Karena bandepan Belum Di temperatur Dan di pressure Yang seharusnya Untuk ambil risiko Di tikungan Kalau dia langsung Ambil risiko Itu pasti jatuh Ya disitu kan Sementara yang di depan Udah kayak setan Udah kayak setan Dua-duanya Karena mereka Memang top Dan luar biasa Udah kabur Sampai Mark Itu fighting Luar biasa Dapat pressure back Maaf guys Tapi yang paling menarik Kemana itu Cuman itu Lihat Mark Overtake semua pembalap Sampai di posisi 4 Dimana dia udah gak bisa Lakukan apapun lagi Karena terlalu jauh dari Meskipun dia makan Di dikit Karena Bastian ini juga Santai bawahnya Karena udah tinggal 7 sekon Bisa sampai 6 sekon Tapi ya Udah tinggal beberapa lap Bastian ini gak bisa Nyusul yang depan Martin gak bisa Nyusul Peco Ya udah selesai disitu Resnya Tapi aku gak bisa Kasih nilai Meskipun Mark Lakukan race Yang luar biasa Dimana biasa Dia untuk Overtake Dan start dari belakang Luar biasa Meskipun dia bagus Tapi aku gak bisa Kasih nilai 6 Kemarin Tapi satu fun fact ya Seluruh podium Mark Yang didapat musim ini Semua Ketika dia start Dari belakang loh Betul Ketika dia start di front row Dia gak pernah podium Bahkan banyakan crash Betul Tapi karena Kenapa Karena dia tahu Dia punya Apa namanya Kelebihan Dia tuh mau Mendorong motornya Lebih daripada seharusnya GP23 sekarang Limit disitu Udah 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 mentok disitu Akan ada mungkin Kesempatan Dan waktu dia punya Kesempatan untuk menang Karena ada sebelum-sebelumnya Waktu awal season Dia buang sendiri Karena dia jatuh Karena ya Aku akuin Dia belum Kenal motornya yang Seharusnya Dan dia bukan Mark Marquez yang sebelum Ciderabau Itu salah Penilai Tapi Kalau dia masih punya Skill Untuk jadi juara dunia Aku yakin Mungkin saya salah timing Mungkin saya salah timing Tapi kita tunggu tahun depan Dan kita lihat Ya Gimana Safadori akan Mengalahkan semua Pembalap Dukati Kalau Sekarang Aku mau bicara soal Binder Dan KTM KTM What happened with KTM? Ya Binder itu Sebetulnya Posisi yang paling Best Dia bisa dapat Tapi kalau kamu pikir Bahwa itu Track KTM Dimana mereka punya Banyak data Dimana mereka Tahu Setiap Sedut Dari track tersebut Dimana mereka Nggak bisa perform Sama sekali Dimana Sebetulnya Sebetulnya sih Kemaren si Brad Binder itu Selesai di posisi 5 Tapi 18 detik Dari Pekobanya Dengan gampangnya Dipotong mark Seperti begitu Itu 18 detik Itu banyak sekali Untuk KTM Untuk Brad Binder Dimana mereka Tahu track itu Seperti Kamu tahu Kantong Jalanan kamu sendiri Jadi Bukan cuman KTM Ketinggalan Dari Dukati Tapi mungkin Dari Aprilia pula Dia Rada di bawah Meskipun Aprilia Nggak jauh Tapi rada di bawah Ya Itu Dan kamu tahu Banyak gosip Sekali Di dunia Bahwa KTM Lagi Punya masalah duit Punya masalah dana Terlalu banyak Investasi Kritikal sekali Situasi KTM ini Meskipun mereka Udah sign Apa namanya Enea Bastian ini Dan Maverick Nyalis Itu kemarin Ada wawancara Dari Dari Pedro Acosta Yang sebetulnya Juga kita bicara Khusus soal dia nanti Dimana Dia bilang sesuatu Yang sangat bijaksana Dan sangat benar Dia bilang Ya Aku nggak tahu Kalau KTM ini Mendevelopment KTM ini Di Jalan yang benar Atau jalan yang salah Arahnya saya nggak tahu Karena kan saya rookie Saya baru naik Dari Moto2 Mana aku tahu Backgroundnya motor Gaya gimana Itu benar dong Masuk batal Artinya itu adalah Lapisan untuk Binder dan Miller dan Yang lain-lain Kalian yang lebih tahu Dari aku Tolong kalian yang kasih Input yang benar Karena kalau kita lihat KTM ya Dari mulai Pedro Acosta Dari awal musim Dia bisa fight Untuk jadi juara dunia Podium Sekarang makin lama Makin Nah ini Satunya lagi Kemarin Miller Awal-awalnya bagus banget Di depan sampai jatuh Kamu tahu kenapa dia jatuh Karena dia Over the limit Karena dia Apa namanya Lagi cari seat Pramak Pramak sih Dia kalau masih mau Dia pernah marah Karena mereka Sering bilang Orang wawancara dia Atau media Bila bahwa Eh kamu ada di MotoGP Gara-gara paspor doang Karena Dorna Mau orang Australia Ada di MotoGP Ya gak sepenuhnya Salah itu Dia bilang ini Aku bukan ada disini Karena paspor saya Aku ada disini Karena memang saya Pantas ada disini Sorry Pantas menurut siapa? Dulu dia pantas Kesempatan dikasih berapa? Banyak sekali men Sampai Factory Team Sampai Pramak Team Sampai ini Factory Team lagi Tapi dia gak pernah bisa Konsisten Konsisten dan luar biasa Seperti dia luar biasa Di Moto3 1,2,5 sih waktu itu Nah Moto3 Udah Moto3 Dia gak pernah Itu Mark Mark Dia gak pernah jadi Juara dunia di Moto3 Kenapa? Meskipun dia Super on fire Karena konsistensi itu Gak pernah ada Sementara Alex Marquez Waktu itu konsisten Betul sekali Kalau kita bicara khusus Dengan tentang Pedro Costa Menurut saya dia Dia gak sesantai awalnya Awalnya dia tuh Naik dari Moto2 Gak punya beban Dia bawa motor Kayak gak ada besoknya Dengan risiko Tahu sendiri beberapa Tapi dia bisa berprestasi Kenapa? Karena dia Enteng Sekarang beban itu Gak ada beban Karena dia habis Beberapa kali Dia selesai podium juga Di sprint race Dia selalu lima besar Dia bisa fight Lawan Mark Dia bisa fight Lawan Martin Dan Peco Kadang-kadang Dia tuh pikir bahwa Wah aku udah sampai situ Loh level Dan pressure datang Karena pembalap KTM Yang lainnya pun Gak perform Dia selalu di depan KTM Semua Dia pikir dia Wow Aku adalah Pedro Aku hanya skamer Dan KTM pun jadi Secara gak langsung Mengharapkan dari dia Betul Aku adalah newcomer Dan aku yang terbaik Tapi lama-lama Waktu mulai jatuh banyak Karena awal-awalnya Juga ambil risiko banyak Tapi gak jatuh-jatuh Terakhir Jatuh sekali Jatuh banyak sekali Di weekend jatuh Confident silam Beban super ada Ada beban yang Karena dia Pengen selalu selesai Di depan KTM Yang lain Binder udah mulai Adalah Adalah Jadi dia pressure Meskipun menurut saya Dia itu pressure itu Gak penting Dan seharusnya Dihilangin Karena dia juga rookie Karena kalau dia mikir Bisa naik Di MotoGP Sekarang ini Dan bisa lawan Peko Bisa lawan Martin Bisa lawan Mark Bisa lawan Bastianini Bastianini Vinales Lupakan Mereka itu bukan Kaleng-kaleng Mereka itu adalah Pedro luar biasa Pedro adalah future Pedro adalah champion Pedro akan jadi legend Pedro akan jadi juara dunia Aku yakin Tapi harus Karena motor juga Ya Agak Betul Betul sekali Kemarin dia itu Yang kesalahan besar apa Waktu jatuh di Pertama kali jatuh Di hari Jumatnya Dia langsung angkat motor Dan hancur Kamu lihat ya Dia punya fairing Hancur semuanya Dia lanjut aja Dan jatuh lagi Itu salah Itu 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 rookie mistake Memang rookie Tapi jangan ambil Risiko tersebut Karena apa yang bisa terjadi Bocor 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 Bisa jatuh Dan Dia bilang Waktu malamnya aku tidur Aku pikirkan bali Yang tiga kali jatuh Sampai dua kali jatuh itu Dan saya gak masuk Aku Aku sih begoh banget Aku suka dia Aku suka banget Karena dia Ngomong apa adanya Ngomong apa adanya Dia bilang aku Aku salah sekali Kenapa saya gak masuk Pit lagi Padahal ada waktu Padahal baru hari Jumat Ya dia harus belajar Dan saya yakin Pedro itu adalah orang Yang akan belajar dari kesalahan Betul gak? Seperti saya Aku belajar dari kesalahan kan? Aku bikin statement Mark akan jadi juara dunia Oke Lanjut Oke lah Oke lah Dibilang bahwa Aprilia Itu tracknya kemarin Bukan track Aprilia Oke lah Dibilang Itu gak bisa lagi Aprilia punya mentalitas itu Karena Aprilia udah Udah gak boleh dihitung lagi ya Betul Mentalitas itu udah harus dihapus Itu gak ada sekarang Oh Yamaha Cocok di track ini Honda Cocok di track ini Ducati Cocok Ducati cocok di track Dimana-mana Sekarang kalau kamu bangun MotoGP Itu gak bisa cari alasan lagi Arus cocok dimana-mana Motornya Arus develop motornya Supaya cocok dimana-mana Oke Dan Aprilia itu Mau jadi pesaing Ducati Ya harus cocok dimana-mana Seorang Alexius Pargaro Dengan umurnya Dengan mental yang udah Sebetulnya udah Pensiunan Udah pensiunan Karena dia gak mungkin Ambil risiko lebih daripada Seharusnya juga Karena kan dia punya anak Dia udah pensiun Dan depan jadi Tim tester Apa namanya Honda ya Honda Tester Honda Jadi Jadi Kalau dia masih bisa di sprint race Bijaksana sekali Waktu Mark jatuh Dan selesai di posisi tiga Kita gak topi Tapi kalau Maverick Vignale Startnya selalu jelek banget Selalu nyalaing kopling Selalu dari belakang Nyusul lagi Selasa di tujuh Punya Punya pace yang bagus Tapi gak bisa start bagus Itu artinya apa Aku seperti Bukan Aprilia sebetulnya jelek banget Gak bisa compete Aprilia adalah Tim dimana sekarang Perlu pembalap yang baru Dan akan kita nilain Tahun depan Tapi menurut saya Aprilia itu adalah motor Motor yang cukup bagus Dan juga bagaimana Dengan tim Jepang Terus satu lagi ya Kemarin Akhirnya kita lihat Bezeki Lumayan lah Lumayan lah Balik lagi Dan bisa fight dengan Binder Bisa fight dengan Mark Meskipun kalah Karena motornya sama Di overtake dan ditinggal Sama Mark Marker Tapi minimal aku lihat Bezeki selalu Punya masalah sama Dia bilang Aku gak bisa bawa motor ini Seperti Aku bisa GP22 Karena harus Nyetir motor dengan bagian belakang Dan saya gak nyaman Lakukan itu ya Tapi udah mulai Step by step Apalagi kemarin ada San Mentor Valentino Rossi ada disitu Dia berprestasi dan bagus Sama juga dengan Franco Morbidelli Franco Morbidelli Kemarin lumayan Udah beberapa race Ini lumayan Oke lah Dia bikin kesalahan Di start Tabrak sama Marker Dan dia juga Jangan lupa Dia turun dari Dia turun sampai Urutan 17 Atau 16 Kemarin bisa nyusul Dan selesai di nomor 7 Atau 8 Jadi bisa Kalau saya gak salah Dia recover 7 position Itu lumayan Artinya apa dia Dia udah dapat Dan Saya sebetulnya Senang karena kemarin kan ada kasus Dimana Dibilangin bahwa Alexis Pargaro bilang bahwa Miller sama Meskipun dia gak Gak nyebutin nama Tapi jelas banget Bahwa Miller dan Morbidelli gak pantas ada di MotoGP Aku gak setuju dengan Statunya tersebut Karena kadang-kadang Pembalap juga Apa namanya Perlu suasana yang cocok Atau yang bagus Jangan lupa kita Morbidelli Datang dari mana Dengan masalah Sebesar apa Oke lah Mungkin Franco Morbidelli Bukan Mark Marquez Tetapi Saya yakin Kalau dia Dia udah saing dengan VR46 Racing Team Tahun depan Akan bawa motor Yang sama Jadi dia udah punya pengalaman Dan tahun depan Kita baru nilai prestasi dia Untuk VR46 Senang sekali Bisa dapat kembali Pembalapakaian Akademi Karena Fabio Dijan Antonio Itu Yang kemarin jatuh Di Jumat Dan Unfortunately Dia itu Bau kiri Dislokasi Sampai gak bisa dimasukin Kembali di trek Harus balik Harus ke rumah sakit Harus di Apa Di bius dulu Supaya bisa dibalikin Tapi ketahuan Apalagi kalau pertama kali Pembalapakaian Pertama kali keluar Itu sakitnya Setanah mati Indah pasti itu Ligamen lima Ligamen kecil semuanya Itu akan rusak Untuk dibalikin Kalau udah 2, 3, 4 kali Keluar masuk Keluar masuk Itu udah biasa Tapi pertama kali terjadi Makanya dibilang Saya rasa sangat minta Karena di Jasek terakhir ini Lagi Dan saya gak tau juga Kalau Karena kamu tau Kalau masalah bau Kalau udah cederah itu Lama Sebelum kamu punya Sebelum kamu Fit lagi Apalagi di Braking Karena G-Forcenya kan Tinggi sekali Berat banget Jadinya Aku gak tau Saya rasa sangat minta Kalau Kamu mau bicara Soal Tim Jepang Itu gak usah disebut Karena semuanya Masalah sama Tapi aku cek Beberapa data Sebetulnya Dari tahun lalu Juga Improvement Gak ada sama sekali Yang improve Yang dari tahun 22 Sampai 2024 Di Improve Satu second per lap Itu adalah Cuman Ducati doang Sama Di bawah Ducati Ada Aprilia Sama KTM Termasuk Kalau motor Japan Itu disitu-situ aja Termasuk Isu Cantra Ke MotoGP Juga ini masih Berkembang terus ya guys Jadi ini bukan prediksi Ini kan kita bocoran Jadi kadang-kadang Berkembang terus Beritanya bagaimana Tapi kalau Aku jadi Cantra Walaupun 2025 2026 Kondisi Honda Masih sama Dan akan San Mori Itu kesempatan Gak boleh Lepas ya Betul sekali Mumpung Satu lagi guys Aku mau General talking Soal MotoGP Dovi Test rider Dipanggil sama Yamaha Untuk jadi test rider Di Bizano Tanggal 20-21 Hari ini Dan Menurut saya itu adalah Pilihan bijaksana sekali Guys harus tau bahwa Dovi udah Udah test sama Yamaha Di Mugello sebelumnya Orang gak tau mungkin Tapi dia udah test Mungkin mereka untuk lihat Kalau Dovi masih punya Pest Atau masih bisa Tapi pastilah punya Baru juga Fretty dari MotoGP Dan sekarang dipanggil Kenapa Gak dipanggil Craslo Dimana Craslo Craslo cedera Gara-gara jatuh dari sepeda Tangannya bolong Ada infeksi Infeksi itu sampai sekarang Gak bisa diatasin sama dokter Bahaya loh itu Ya makanya Bukan karena Ada masalah Sama Craslo Yamaha Craslo Bukan Masalahnya adalah Di Craslo sendiri Karena punya eksiden Dengan sepeda Jadi dipanggil Menurut saya Kalau Yamaha bijaksana Karena Yamaha Basenya kan adalah Di Itali tau kan Dekat Milan Dekat Munsa Di Lesmo Dia tuh seharusnya Dia air seorang Andrea Dovizioso Untuk mendevelop motornya Karena Andrea itu Adalah orang yang Membawa Ducati Yang gobrak abul Kama Ducati ya Iya dia Jadi dia punya Dia adalah Ala Pedroza Adalah pembalap Yang masih kencang Yang feedbacknya Pasti itu Masuk kakal semua Dan dia pasti Adalah orang Paling cocok Untuk membantu Yamaha Untuk maju Saya berharap Bahwa Berharap banget Bahwa Yamaha Selain Dua hari test ini Di Mizano Akan hire Dovizioso Untuk Jadi test rider Karena aku Kangan sekali Sama motor-motor Japan Bisa balik Di Papanatas Oke Oke Saya udah bilang Morbideli udah sign Sama VR46 Ayogura Seperti saya udah Antisipasi Satu minggu Yang lalu Aku bilang 99,98% Ayogura Kan ke Aprilia Trackhouse Iya Dengan sponsor HRC Sekarang udah resmi Udah resmi Dan apakah itu Pilihan yang bagus Bagus sekali Menurut saya Ay itu Udah matang Udah dari kapan Matang sebetulnya Kalau gak ada di MotoGP Sampai sekarang Karena kemauan dia sendiri Dia dapat Kamu sama Honda Dia dapat kesempatan Besar sama Aprilia Dia ambil kesempatan ini Dia pantas Dia jarang jatuh Meskipun kemarin jatuh Nanti kita bicara soal itu Dia itu Berfokus sekali Dia punya speed Dia punya Pengalaman Menurut saya Aku senang sekali ya Sebagai orang Itali juga Selain saya orang Indonesia Dan orang Itali juga Dua-duanya ada Saya bangga sekali Bahwa dia bisa ditarik Di MotoGP Walaupun Apalagi di Aprilia Timnya Joey Roberts Agak ngambek ya Di status sosial media mereka Iya American Racing Tim Amerika Kalau ngambil orang Amerika Cuman Joey Roberts Masih belum siap Tapi Bro Kalau memang saya harus pilih Antara dua pembala tersebut Aku ambil AI loh Iya memang Belum siap Sorry ya Saya ambil AI Oke Justru kita sekarang loncat di Ada sesuatu lagi Yang kamu sampaikan Yang saya lupa mungkin Yang kamu mau bicarakan Silahkan Miller sama Olivera itu ke Pramak Udah tinggal tunggu resminya aja Iya Karena faktor paspor Dua-duanya faktor paspor Itu penting Dan di Moto2 Pertanyaan saya Apakah itu pilihan yang bagus Atau gak menurut kamu Pramak Hmm Olivera itu salah satu Yang bangun KTM loh Hmm Iya kan Miller itu pernah coba Semua motor Kalau kamu Kalau kamu Miller udah pernah di Pramak Jangan lupa ini ya Ini penting Tapi kalau kamu Pramak Kampinoti Kamu pilih Miller Kalau kamu Kampinoti Pilih Miller Atau ambil Contohnya Sergio Garcia Atau Lopez Masalahnya Kalau aku pribadi nih ya Iya Untuk Yamaha tidak akan banyak perubahan Sampai dengan musim 2027 Betul Jadi Jadi aku akan lebih Pilih aja main aman dulu Main aman dulu aja Hmm Karena akan ada perubahan besar Di 2027 Daripada kita masukin pembalap muda Yang udah pasti Sanmori Data gak dapet Yang hanya akan Buat Pembalap muda Jelas Mereka punya pengalaman Tapi buat Develop motor Bisa dibilang Gak bisa Lebih baik kita ngambil Yang sudah berpengalaman Ambil data yang banyak Dari dua orang senior ini 2027 Kalau mau ambil pembalap muda Gambling sekalian Betul sekali 7 Oke Akhirnya Tapi ini akhirnya Dengan tanda tanya yang besar sekali Akhirnya dengan tanda Ini tanda besar Tanda tanya Vietti bisa balik Juara Di Red Bull Ring Vietti udah pernah tiga kali juara Terakhir Back to back Tahun lalu dia kalahin Seorang Pedro Acosta Dengan race yang sangat fantastis Bisa jauh dari Pedro dan menang Memang cocok sekali Dia beruntung juga Karena Ayugura itu Cidera Sergio jelek banget Ya karena Ayugura kemarin itu Punya pace Katanya gak ada satupun Yang bisa lawan Ayugura itu Kemarin di Red Bull Ring itu Dia Vietti bilang sendiri Ya gak ada ai Kalau ai disini hampir ambitable Aku liat Pacenya dia kemarin Aku kaget Ya sekarang cidera kita Gak bisa tau nanti Karena kalau arihannya kan Kita gak tau Karena banyak faktor Bisa juga Kayak race sebelumnya Ayugura dari nomor 1 Turun sampai urutan Belakang ya Ingat gak Karena dia punya Masalah dengan bannya Bannya hancur total Sampai dia harus mundur Bukan karena dia gak bisa Bawa motornya Tapi Ayugura kemarin Rada untung juga bro Karena Sergio Garcia Mundur ke posisi 6 Di posisi 6 Dia dapat long lap penalty Dan dia keluar di posisi 13 Dan dia kalah 1 posisi lagi Dan drop di posisi 14 Jadi dia apa Seharusnya kesempatan besar Untuk menjauhi Nah Ayugura Karena tadinya Gapnya udah 18 poin Sekarang baru jadi 20 poin Karena dia cuma Gain 2 poin kemarin Jadi Dia buang kesempatan Dia buang kesempatan besar sekali Sama juga Joe Roberts Tanganya si Ayugura cukup parah Ya Ada Bagian Dia patah di 3 bagian Ya Dan Mereka berharap Bawa bisa balik Di Emali Aromatnya Tidak Di Aragon Oh Aragon Itu sangat optimistik Dia itu langsung di operasi Dan dia pakai Hyperbarometrik Apa namanya Itu kamar itu Yang Buat Depresur itu Biar cepat ya Supaya biar cepat Sembung Tapi Aku gak yakin Karena Karena next race ini Gila loh guys Jadi dari Aragon Langsung ke Misano Langsung ke Misano lagi Langsung ke Mandalika Jadi dalam 1 bulan itu Tiap weekend Akan ada race Jadi Kalau pembalap itu Udah absen di 1 seri aja Itu hilang poin banyak banget Empat balapan Ya Empat balapan itu Mulai dari Minggu ke 2 September Terus itu Minggu pertama September ya Terus Satu lagi yang kita bicara Dengan Moto2 Dengan final Dixon Back to back to back podium 3 kali podium Dia bisa kalahin lagi Sekali lagi Seorang namanya Harong Kadet Mr. Tatu Di lap terakhir Tapi gak tau gak yang lucunya apa Di lap yang terakhir itu Dixon itu kena Green zone Seharusnya kan drop Satu posisi Tapi di lap itu juga Si Kanet Naik juga green zone Jadi balikin posisi lagi Jadi Jadi Kapan ya Kanet bisa jadi juara dunia bro Kapan ya Kanet itu Feeling aku itu Akan seperti kayak Thomas Lutty Akan selamanya di Moto2 Jadi papan atas Tapi gak juara-juara Tau gak Satu lagi Kalau Dixon itu gak cedera Awal-awalnya Oh ya dia bisa kontender Dia bisa kontender loh Satu lagi kita bicara Lopez Alonso Lopez ya Kemarin bagus banget Dia cuman Bos satu-satu Bos Koscuro terakhir ini Kalex Balas dendam kayaknya Dia bawa beberapa Part baru Dan Seems like Cocok sekali dengan Ngomong-ngomong Firman Kemana ya Calon membalap Gresini itu ya Calon membalap Firman siapa maksudnya? Firman Aldegar Oh ini Firmin Aldegar Ini bro Sekarang Firmin Aldegar Banyak tanda tanya loh Apakah dia Dia kemarin Selasai di posisi 20 Nah itu dia Dan sebelum Mattia Pazzini Umur 40 di atas Dan balapan sendiri Iya balapan sendiri Duit sendiri Bawa motor sendiri Pakai mobil bak sendiri Dia bisa lap 0.4 Lebih cepat dari Aldegar Dia overtake Meskipun dia dapet Long lap penalty Pazzini naik di posisi Nomor 18 Lagi naik down Habis dia Overtake Aldegar Dia baru Baru masuk long lap Tapi gini Pertanyaan saya adalah Apakah benar? Apakah pantas? Gresini lagi Iya loh Tapi gini Kemarin ada alasan Dari Bos Kus Kuro sendiri Firmin disini Gak bisa perform Memang gak bisa perform Kenapa? Tikungannya gak banyak Betul gak? Lurusnya banyak sekali Orangnya tinggi sekali Dan berat banget Dia bilang Firmin disini Struggle banget Dengan Fizik Dia tuh kalah Sekon itu dari Posturnya Karena terlalu besar Terlalu berat Dan itu Aerodinamis kurang Dan dia itu Bukan karena Dia punya sesuatu Dan menurut saya Bisa masuk Kakal Ingat Simon Celi Ingat Pembalap besar-besar Di Moto2 Atau di Moto3 Gak pernah bisa Kayak Haji di Moto3 Nah itu Betul 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 Itu contoh sih Di track ini khusus ya Tapi masalahnya yang jadi permasalah Adalah Firmin musim ini Itu tuh gak fight untuk championship loh Ya masih Jauh loh Jauh loh Jauh sih Jauh sih Karena ini cuman Satu race Gak ada sprint race Tetapi ya Seperti apapun yang Terditer Kemarin kan Ai Ogura Ada beberapa fraktur di tangan Dan itu namanya Kena sial Ya tapi Apapun bisa terjadi Di motor sampai Race terakhir di Valencia Kita gak tau Tapi di atas kertas Saya setuju dengan Jauh banget Jauh banget Oke Kalau mau tau Sekarang Aku mau bahas Moto3 Race paling bagus kemarin Di antara Tiga kelas adalah Lagi Moto3 Dimana Apapun Terjadi kemarin David Alonso Yang kita hormatin sekali Dan dia Liding jauh sekali Dan dia akan Di atas Ivan Ortola ya Dia Tujuh kali Menang tahun ini Sama kayak Seorang namanya Luar biasa bro Ini Ini umur 18 Orang Columbia lagi Meskipun dia Besar di Spanyol Belajar di Spanyol Tapi dia orang Columbia Ya Dan selain itu Dia kemarin Dapat long lap penalty Dia keluar dari long lap penalty Nanti di posisi nomor 10 Step by step Dia balik Dan catching kembali Grup depan Dan 6 lap terakhir Dia lakukan yang Biasanya dia lakukan Dia study Dia membelajar Lainnya orang lain Dia di belakang terus Sampai lap terakhir ke depan Dan dia Menang Super Super Kalau kamu tanya Akan jadi juara Kalau gak ada cedera Atau masalah besar Yes Yakin dia bisa Dijera Terlalu jauh Di depan Ivan Ortola Yang sayang sekali Yang Ivan Ortola Kemarin punya Pesnya yang luar biasa Sebetulnya kan David Alonso Struggle Waktu di free practice Di kualifikasi Dia sampai Dia start dari P6 Dia struggle banget kemarin Meskipun dia itu Sering sekali Dia struggle Tapi kalau Race day Bikinnya lain struggle Oke Tapi Ortola kemarin Kencang sekali Dia dapat full position Waktu di starting grid Motornya mati Dia harus start dari pit Dari pit itu Jauh banget loh bro Dia bisa naik Sampai posisi 9 Itu top banget Itu top banget Tapi Tapi Jauh Jauh Dia dari posisi runner up Ke belakang itu jauh Ya jadi Kemarin yang juga lucu sekali Lihat David Munyot Selesai di posisi nomor 2 Dengan Race yang sangat sempurna Dia selalu Ini David Munyot Ini adalah Pembalap yang Sangat konyol bro Kalau dia Nggak di belakang orang Nggak bisa kencang Sering sekali kan Di kualifikasi Dia start dari belakang Atau dari middle Tapi kalau di race Dia selalu nyusul Sampai atas Kadang-kadang sih Terlalu agresif Tetapi Dia itu Kalau ikuti Nyalalan orang lain Itu dia bisa kencang sekali Sampai kemarin Itu Sempat Fighting sama Olgado Dan kalahin Olgado Aku tahu dia Aku tahu dia Ngikutin siapa Dia ngikutin Marquez Nggak bisa start dari depan Mesim ini Betul sekali Jadi kalau kalian mau Ada pegangan taruhan Atau temen Apapun juga ya Kalau Marquez Start posisi depan Jangan dipegang lah Betul Kalau Olgado kemarin Akhirnya naik podium Ya Karena dari GP Lemon Terakhir dia naik podium Akhirnya sekarang Udah mulai Tapi udah Ketinggalan jauh Dan Bagus sekali Balapan dari Pikeras Rookie Dia dapat juga Long lap penalty Dia selalu di grup depan Dia fight juga Dan selesai di P4 Pokoknya guys Kalau mau Nikmati race Sekarang ini Ikutin Moto3 Karena Sangat-sangat menarik Aku mau Sekali lagi Bilang Kepada Weda Congratulations Untuk podium yang sangat luar biasa Biasa Bawa motor kayak Gak ada besoknya Dan saya berharap Bawa Mister Weda itu Bisa naik sampai MotoGP Dan bawa Bandera Indonesia Di atas podium Salah satu hari Guys Jangan terlalu benci sama aku dong Aku cuma komentator doang Pokoknya jangan hilang Jangan lupa Mulai September Full Sampai dari awal September Tiap weekend itu ada MotoGP Berarti karja keras kita ya Yes Atau saya Ya Saya nyari komisi aja Di Mandalika Bicandaku Oke Ciao guys Bye